Di Finlandia, ada penjara terbuka yang gak ada selnya, gak dikunci, dan gak harus pake seragam. Di sini, para tahanan bisa guliah, kerja, dan digaji. Bahkan, boleh jalan-jalan. Kenapa kok rumah tahanan konsepnya seperti ini? Finlandia disebut sebagai negara yang tentram dan aman selama bertahun-tahun. Di sana, pemerintah beranggapan bahwa penahanan bukanlah jawaban untuk masalah sosial. Mereka menyadari bahwa banyak narapidana yang sering ditangkap lagi setelah bebas. Contohnya di Amerika, 60% dari narapidana yang sudah bebas kembali ditangkap karena kesalahan yang sama. Padahal, baru dua tahun bebas dari penjara sangat memprihatinkan. Untuk mengatasi itu, Finlandia membuat dua penjara dengan sistem yang berbeda. Tertutup, dan terbuka. Di penjara tertutup, sistemnya sama seperti penjara pada umumnya. Namun, narapidana yang bersungguh-sungguh ingin berubah akan diseleksi untuk dipindahkan ke penjara terbuka. Narapidana yang sudah diseleksi diberi kesempatan kedua dan akan menghabiskan sisa masa tahanannya untuk mempersiapkan diri agar secara perlahan bisa kembali lagi ke tengah masyarakat. Mereka akan mendapatkan akses fasilitas yang sama seperti masyarakat lainnya walaupun masih berstatus sebagai tahanan. Bisa kerja, kuliah, mendapatkan pelatihan, tidak dikurung di dalam sel, dan diperbolehkan jalan-jalan di sekitar penjara. Hasilnya, dua dari tiga narapidana tidak pernah kembali lagi ke penjara setelah bebas. Menghukum seseorang atas kesalahannya memang penting. Tapi, jika kita juga memutuskan untuk memberi kesempatan kedua dan membantunya untuk berubah, itu lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!